Saya akan menjelaskan sebab 9.3 Di sini kita membahas deretan positif tes integral Di mana kata kuncinya adalah di sini Deretan menyatu jika dan hanya jika S sama dengan limit N sampai tak terhingga Sn Ada dan terbatas Di sini S adalah jumlah dari deretan Kita langsung menuju ke contoh Contoh pertama Tunjukkan bahwa deretan 1 per 1! plus 1 per 2! plus 1 per 3! plus titik-titik-titik menyatu Solusinya N! sama dengan 1 kali 2 kali 3 titik-titik N Lebih besar dari sama dengan 1 titik 2 titik 2 titik-titik 2 Sama dengan 2 pangkat N men 1 Jadi 1 per N! Kurang dari sama dengan 1 per 2 pangkat N men 1 Lalu Sn sama dengan 1 per 1! plus 1 per 2! plus 1 per 2! plus 1 per 3! hingga 1 per N! Kurang dari sama dengan 1 plus 1 per 2! plus 1 per 4! plus sampai 1 per 2 pangkat N men 1 Istilah ini Bisa kita ketemukan dari Deretan geometris Dengan R sama dengan setengah Mereka bisa ditambahkan ke dalam rumus Di solusi Contoh 1 Kita mendapatkan Sn kurang dari sama dengan 1 Min dalam kurung setengah pangkat N Per 1 min setengah Sama dengan 2 Tutup kurung 1 Min setengah pangkat N Maksud saya buka kurung Tadi Sekarang tutup kurung Kurang dari 2 Jadi jumlah terbatas Dari tes Daretan Terbukti menyatu Hasilnya Juga menunjukkan Bahwa jumlah S Paling besar adalah 2 Selanjutnya Kita Akan Mendapatkan Hasil Bahwa S Sama dengan E 1 Sama dengan 1 71828 Setelah itu Disini ada Kata kunci lain Jika Daretan Tak terbatas Sigma AK K Sama dengan 1 Hingga tak terbatas Menyatu Jika Dan hanya Jika Perintegral 1 Integral Tak terbatas Fx Dx Menyatu Setelah itu Kita akan lanjut Ke contoh 2 Daretan Sigma K Sigma Sigma 1 Per K P K Sama dengan 1 Hingga tak terbatas Sama dengan 1 Plus 1 Per 2 P Plus 1 Per 3 P Plus 1 Per 4 P Dan Selanjutnya Dimana P adalah Konstanta Dan dapat Disebut Sebagai P series Atau Daretan P Dan Menunjukkan Yang pertama Daretan P Menyatu Jika P Lebih Besar Dari 1 Yang kedua Daretan P Memisah Jika P Kurang Dari Sama dengan 1 Solusinya Jika P Lebih Besar Dari Sama dengan 0 Fungsi Fx Sama dengan 1 Per X P Itu Berlanjut Positif Dan Tidak Bertambah Saat 1 Koma Tak Terbatas Dan Fk Sama dengan 1 Per K Pangat P Jadi Menurut Integral Tes Sigma 1 Per K Pangat P Nyatu Jika Dan Limit Limit T Hingga Tak Hingga T Pangkat 1 Min P Sama dengan 0 Jika P Lebih Besar Dari 1 Dan Limit T Tak Hingga T Pangkat 1 Min P Sama dengan Tak Hingga Jika P Kurang Dari 1 Dan Karena Limit T Tak Hingga Lentih Sama dengan Tak Hingga Kita Menyimpulkan Bahwa Daritan P Min 2 Jika P Lebih Besar Dari 1 Dan Memisah Jika 0 Kurang Dari Sama Dengan Jika 0 Lebih Kecil Dari Sama Dengan P Lebih Kecil Dari Sama Dengan 1 Lanjut Ke Soal Nomor 3 Apakah Sigma 1 Per K Pangkat 1 Seribu 1 K Sama Dengan 4 Hingga Menyatu Atau Memisah Seperti Deretan P P Tes Tadi Sigma 1 Per K 1001 Menyatu Istilah Nomor terbatas Dari Penyisipan Atau Penghilangan Deretan Deretan Ini Tidak Dapat Mempengaruhi Penyatuan Atau Pemisahannya Meskipun Itu Mungkin Mempengaruhi Jumlahnya Oleh karena Itu Deretan Ini Menyatu Lanjut Ke soal Nomor 4 Menentukan Sigma 1 Per K Lengk K Sama Dengan 2 Tak Hingga Itu Menyatu Atau Memisah Solusinya Hipotesis Dari Integral Tes Dapat Terpenuhi Untuk F X Sama Dengan 1 Per X Lengk Dalam 2 Koma Tak Hingga Itu Intervalnya Adalah 2 Koma Tak Hingga Daripada 1 Koma Tak Hingga Karena Intervalnya 2 Koma Tak Hingga Daripada 1 Koma Tak Hingga Itu Tidak Tertata Agak Ngawur Jadi Integral 2 Tak Hingga 1 Per X Lengk X Dx Sama Dengan Limit T Tak Hingga Integral 2 T 1 Per Lengk 1 Per X Dx Sama Dengan Limit T Hingga Mutlak Maksud Maksud Saya Integral Lengk Lengk 2 T Sama Dengan Tak Hingga Jadi Sigma 1 Per K Lengk Memisah Kita lanjut Ke soal Nomor 5 Temukan Batas Atas Untuk Kesalahan Dalam Menggunakan N Suku Pertama Untuk Mendekati Jumlah Dari Penyatuan Deretan S Sama Dengan Sigma 1 Per K 3 Per 2 K Sama Dengan 1 Tak Hingga Pilihan Yang Paling Jelas Untuk F Adalah F X Sama Dengan 1 Per X Pangkat 3 Per 2 Fungsi Ini Positif Lanjutan Dan Tidak Bertambah Dalam 1 Komah Tak Hingga Kesalahannya Menampilkan E 20 Sama Dengan Sigma 1 Per K 3 Per 2 K Sama Dengan 20 Plus 1 Tak Hingga Kurang Dari Integral 20 Tak Hingga 1 Per X 3 Per 2 DX Sama Dengan Limit A Tak Hingga Min 2 X Pangkat Min 1 Per 2 Integral 20 A Maksud saya Limit 20A Sama Dengan 2 Per Akar 20 Dan Kurang Lebih Hasilnya 0,44721 Meskipun Dengan 20 Istilah Kesalahannya Adalah Sesuatu Yang Masih Besar Lanjut Ke Contoh 6 Seberapa Besar Harusnya N Untuk Jadi Jumlah Parsial Sn Mendekati Jumlah Dari Deretan Di Contoh 5 Dengan Kesalahan Yang Tidak Lebih Dari 0,005 Solusinya Yaitu E N Sama Dengan Sigma 1 Per K 3 Per 2 K Sama Dengan N Plus 1 Tak Hingga Kurang Dari Integral N Tak Hingga 1 Per X 3 Per 2 DX Sama Dengan Limit A Tak Hingga Min 2 X Pangkat Min Setengah Limit N A Sama Dengan 2 Per Akar N Jadi Untuk Mendapatkan Kepastian Bahwa Kesalahannya Kurang dari 0,005 Kita Harus Memiliki 2 Per Akar N Kurang Dari 0,005 Akar N Lebih Besar Dari 2 Per 0,005 N Lebih Besar Dari 2 Per 0,005 Kuadrat Sama Dengan 400 Kuadrat Sama Dengan 160 60 Rp Lanjut Ke Subab 9.4 Dimana Masih Tetap Pada Deretan Positif Hanya Saja Kita Mencoba Tes Lain Kata Kata Kuncinya Terletak Pada Ini Anggap Bahwa 0 Lebih Kecil Dari Sama Dengan A N Lebih Kecil Dari Sama Dengan B N Untuk N Lebih Besar Dari Sama Dengan N Besar Untuk Yang Pertama Jika Sigma BN Menyatu Maka Sigma AN Juga Yang Kedua Jika Sigma AN Memisah Maka Sigma BN Juga Memisah Untuk Buktinya Kita Menganggap Bahwa N Besar Sama Dengan Satu Dalam Kasus N Besar Lebih Besar Dari Satu Adalah H Sedikit Lebih Sulit Untuk Membuktikan Yang Pertama Mari SN Sama Dengan A Satu Plus A Dua Plus Seterusnya Sama Dengan Plus AN Dan Catat Bawah SN Adalah Barisan Barisan Yang Tidak Mengurang Jika Sigma BN Menyatu Untuk Instan Dengan Jumlah B Maka SN Kurang Dari Sama Dengan B1 Plus B2 Plus Seterusnya Sampai Plus BN Kurang Dari Sama Dengan Sigma BN N Sama Dengan Satu Tak Hingga Sama Dengan B Besar Sesuai Jumlah Tes Terbatas Maka Sigma AN Menyatu Dan Untuk Nomor Dua Mengikuti Dari Nomor Satu Untuk Jika Sigma BN Menyatu Maka Sigma AN Harusnya Juga Menyatu Kita Berlanjut Ke Soal Nomor Satu Apakah Sigma N Per 5 N Kuadrat Min 4 N Sama Dengan Satu Tak Hingga Menyatu Atau Memisah Tebakan Yang Bagus Bila Itu Memisah Karena Istilah N Dari Rumusan Diatas Seperti 1 Per 5 N Untuk N Yang Besar Faktanya N Per 5 N Kuadrat Men 4 Lebih Besar Dari N Per 5 N Kuadrat Sama Dengan 1 Per 5 Kali 1 Per N Kita Mengetahui Bahwa Sigma 1 Per 5 Kali 1 Per N N Sama Dengan 1 Tak Hingga Memisah Sejak Itu Adalah 15 Dari Salah Satu Deretan Harmonis Jadi Jadi Menurut Tes Perbandingan Biasa Deretan Tersebut Juga Memisah Lanjut Ke Soal Nomor 2 Apakah Sigma N Per 2 Pangkat N Buka Kurung N Plus 1 Tutup Kurung N Sama Dengan 1 Tak Hingga Menyatu Atau Memisah Solusinya N Per 2 Pangkat N N Plus 1 Sama Dengan Setengah Pangkat N N Per N Plus 1 Kurang Dari Setengah Pangkat N Karena Sigma Setengah Pangkat N Menyatu Kita Menyimpulkan Bahwa Deretan Tersebut Menyatu Lanjut Ke Soal Nomor 3 Atau Contoh Nomor 3 Buktikan Penyatuan Atau Pemisahan Setiap Deretan Untuk Yang A Sigma 3 N Min 2 Per N Pangkat 3 Min 2 N Quadrat Plus 11 N Sama 1 Tak Hingga Untuk Yang B Sigma 1 Per Akar N Quadrat Plus 19 N N Sama 1 Tak I Solusinya Kita Mengaplikasikan Tes Perbandingan Limit Kan Tetapi Kita Tetap Harus Memutuskan Apa yang Kita Gabung Untuk N Kita Kita Melihat Bahwa N Itu Seperti N Besar Setelah Melihat Setelah Melihat Derajat Terbesar Istilah Itu Dalam Nomerator Dan Denominator Untuk Kasus Yang Pertama N Seperti 3 Per N Quadrat Dan Untuk Kasus Yang Kedua Seperti 1 Per N Pertama Untuk Yang A Limit N Tak Hingga AN Per BN Sama Dengan Limit N Tak Hingga Buka Kurung 3 N Min 2 Tutup Kurung Per N Pangkat 3 Min 2N Quadrat Plus 11 Per 3 Per 6 Quadrat Sama Dengan Limit N Tak Hingga 3N Pangkat 3 Min 2N Quadrat Per 3N Pangkat 3 Min 6N Quadrat Plus 33 Sama Dengan 1 Untuk Yang B Limit N Tak Hingga AN Per BN Sama Dengan Limit N Tak Hingga 1 Per Akar N Quadrat Plus 19N Per 1 Per N Sama Dengan Limit N Tak Hingga Akar N Quadrat Per N Quadrat Plus 19N Sama Dengan 1 Karena Sigma 3 Per N Quadrat Menyatu Dan Sigma 1 Per N Memisah Kita Menyimpulkan Bahwa Deretan Pada A Menyatu Dan Deretan Pada B Memisah Kita lanjut Ke Contoh 4 Apakah Sigma N Per N Quadrat N Sama Dengan 1 Hingga Menyatu Atau Memisah Solusinya Pada Apa Kita Akan Menggabungkan Lent N Per N Quadrat Jika Kita Akan Mencoba 1 Per N Quadrat Kita Akan Mendapatkan Limit N Tak Hingga An Per B N Sama Dengan Limit N Tak Hingga Lent N Per N Quadrat Plus 1 Per N Quadrat Sama Dengan Limit N Tak Hingga Lent N Sama Dengan T Hingga Tes Gagal Karena Kondisinya Tidak Terpenuhi Di Rensisi Jika Kita Menggunakan 1 Per N Kita Akan Mendapatkan Limit N Tak Hingga An Per B N Sama Dengan Limit N Tak Hingga Lent N Per N Quadrat Plus 1 Per N Sama Dengan Limit N Tengga N Per N Sama Dengan 0 Dan Lagi Tes Gagal Kemungkinan Ada Yang Terjadi Diantara 1 Per N Quadrat Dan 1 Per N Akan Berhasil Seperti 1 Per N Pangkat 3 Per 2 Limit N Tengga An Per B N Sama Dengan Limit N Tengga Lent N Per N Quadrat Plus 1 Per N Pangkat 3 Per 2 Sama Dengan Limit N Tengga Lent N Per Akar N Sama Dengan 0 Kita Menyimpulkan Dari Bagian Kedua Tes Perbandingan Limit Bahwa Sigma Lent N Per N Quadrat Menyatu Sejak Sigma 1 Per N 3 Per 2 Menyatu Oleh Deretan P Tes Lanjut Ke Soal Nomor 5 Atau Contoh Nomor 5 Tes Untuk Penyatuan Atau Pemisahan Sigma 2 N Per N Faktorial N Sama Dengan 1 Tengga Solusinya P Sama Dengan Limit N Tengga An Plus 1 Per An Sama Dengan Limit N Tengga 2 Pangkat N Plus 1 Per N Plus 1 Faktorial N Faktorial Plus E Per 2 Pangkat N Sama Dengan Limit N Tengga 2 Per N Plus 1 Sama Dengan 0 Kita Menyimpulkan Bahwa Tes Ratio Tes Ratio Ini Menentukan Daratan Ini Menyatu Untuk Contoh Nomor 6 Tes Penyatuan Atau Pemisahan Sigma 2N Per N Pangkat 20 N Sama Dengan 1 Tak Hingga Solusinya P Sama Dengan Limit N Tak Hingga AN Plus 1 Per AN Sama Dengan Limit N Tak Hingga 2 Pangkat N Plus 1 Per N Plus 1 Pangkat 20 N Pangkat 20 Per 2 Pangkat N Sama Dengan Limit N Tak Hingga N Per N Plus 1 Pangkat 20 Dikali 2 Sama Dengan 2 Kita Menyimpulkan Bahwa Deretan Tersebut Memisah Lanjut Untuk Contoh Terakhir Pada Subab Ini Tes Penyatuan Atau Pemisahan Sigma N Faktorial Per N Pangkat N N Sama Dengan 1 N Sama Dengan 1 Tak Hingga Solusinya Kita Masih Membutuhkan Fakta Bahwa Limit N Tak Hingga 1 Per E 1 Plus 1 Per N Pangkat N Sama Dengan Limit H 0 1 Plus H Pangkat 1 Per H Sama Dengan E Yang Mengikuti Dari Teorema 6,5A Dengan Mengambil Ini Kita Menulis P Sama Dengan Limit N Tak Hingga AN Plus 1 Per AN Sama Dengan Limit N Tak Hingga N Plus 1 Faktorial Per N Plus 1 Pangkat N Plus 1 N Pangkat N Per N Faktorial Sama Dengan Limit N Tak Hingga N Per N Plus 1 Pangkat N Sama Dengan Limit N Tak Hingga 1 Per Buka Gurung Pertama Lalu Buka Gurung Lagi N Plus 1 Tutup Gurung Pertama Per N Tutup Gurung Lagi Pangkat N Sama Dengan Limit N Tak Hingga 1 Per 1 Plus 1 Per N Pangkat N Sama Dengan 1 Per E Kurang Dari 1 Dan Hasil Dari 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 Saya Selanjutnya Dari 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 Disini Saya Akan Menjelaskan Tentang Poin 9.5 Dan 9.6 Pada Poin 9.5 Yang Saya Rangkum Dan Saya Dapatkan Poin Pentingnya Itu Yang Pertama Kita Ada Tiga Poin Yang Pertama Kita Belajar Tentang Uji Dari 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 A1 Ke Min A2 Plus A3 Min A4 Corvergen Dengan Syarat Jika 1 AN Lebih dari AN Plus 1 Lebih dari 0 Yang kedua Adalah Limit N Mendekati T Hingga AN Sama Dengan 0 Contohnya Seperti Pada Modul Contohnya Seperti Ini 1 Dikurangi Setengah Plus 1 Per 3 Min 1 Per 4 Corvergen Di Titik 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 Sama Seperti Yang Di Atas Teorima 1 Ini Kita Solusi Untuk Jawaban Di Atas Oh Maaf Ini Pertanyaannya Adalah Berapa Parsial Yang kita Butuhkan Untuk Mengambil Asumsi A Apa Mengambil Parsial A Dari SN Keberapa Kita Mendapatkan 0,01 Jawabannya Adalah Caranya Kita Mengasumsikan S Sampai SN Itu Kurang dari 0 Kurang dari Sama Dengan 0,01 Dan Dan Ini Berlaku Jika N Lebih Dari 99 Maka Kita Hanya Perlu Mengambil Suku 99 Untuk Mendapatkan Hasil Yang Kita Injinkan Baik Yang Nomor 2 Kita Akan Baca Tentang Uji Konvergensi Matlak Teoremanya Seperti Ini Jika Sigma UN Mutlak Convergen Maka UN Convergen Kita Langsung Ke Contohnya Disini Kita Sudah Mempunyai Trick Dengan Cara Menganggap VN Itu Sambah Dengan UN Plus UN Mutlak So Dimana UN Itu Adalah VN Min UN Mutlak Sekarang 0 Kurang dari Semua VN Kurang dari Sambah Dengan 2 UN Mutlak Dan Ini Akan Kembali Lagi Ke Teorema 9.2 B Yaitu Teorema Linearitas Suku Sigma UN Itu Bisa Dikatakan Convergen Jika Sigma UN Mutlak Itu Convergen Kita Lanjut Ke Pembahasan Nomor Tiga Itu Uji Rasio Mutlak Teorema Adalah Sigma UN Mutlak Adalah Deret Yang Lebih Bisa Dari N Limit N Mendekati Tak Hingga UN Plus 1 Mutlak Dibagi UN Mutlak Sama Dengan P Jika P Nya Itu Yang Pertama Jika P Nya Kurang Dari 1 Maka Diret Convergen Mutlak Jika P Nya Lebih Dari 1 Maka Diret Divergen Jika P Sama Dengan 1 Maka Tidak Ada Kepastian Contohnya Seperti Ini Kita Kita Ambil Contoh Pada Exemple 4 Dimana Kita Disuruh Menunjukkan Bahwa Sigma Mulai Dari N Sama Dengan 1 Sampai T Hingga Min 1 Pangkat N Plus 1 3 N Dibagi N Faktorial Itu Adalah Convergen Solusinya Itu Adalah Kita Mengasumsikan P Sebagai Hasilnya Tadi Sesuai Dengan Teorema Sama Dengan Limit N Mendekati Hingga UN Plus 1 Mutlak Dibagi UN Mutlak Sama Dengan Limit N Mendekati Hingga 3N Kita Masukkan Ini 3N Plus 1 Dibagi N Plus 1 Faktorial Ini Plus 1 Dibagi 3N Per N Faktorial Hasilnya Adalah Limit N Mendekati Hingga 3 Dibagi N Per 1 Sama Dengan 0 Dimana Dari Teorema Sebelumnya Kan Kita Dapat Jika P Sama Dengan Kurang Dari 1 Adalah Dia Adalah Convergen Mutlak Dan Disini Kan Hasil 0 Berarti Dia Convergen Mutlak Selanjutnya Kita Akan Masuk Ke Pembahasan 9.6 Yaitu Delete Pangkat Teorema Adalah Himpunan Selain Kekonvergen Dari Sigma A N X Pangkat N Adalah Salah Satu Dari Tiga Kemungkinan Yang Pertama Adalah Himpunan Kosong Yang Kedua Himpunan Kurung Perawal Min R Dengan Salah Satu Titik Ujung Atau Kedua Ujung Kurung Buka Kotak Min R Tutup Kurung Biasa Artinya Min R Ikut Convergen Atau Buka Kurung Biasa Min R Tutup Kurung Kotak Artinya Min R Tidak Ikut Convergen Atau Dalam Kurung Kotak Min R Artinya Min R Dan R Sama-sama Ikut Convergen Nomor Tiga Seluruh Garis Real Dalam Satu Contoh Satu Dua Tiga Dalam Keadaan Satu Dua Tiga Dari Pangkat Dikatakan Memiliki Jari-jari Convergen Nol R Dan T Hingga Masuk Ke Contoh Nomor Tiga Yaitu Temukan Convergen Dari Sigma N Sigma Mulai N Sama Dengan N Sampai Hingga X N Per N Taktorial Solusinya Yaitu P Kita Asumkan P Lagi Sama Dengan Limit Baik Masuk Ke Dalam Contoh Saya Mengambil Contoh Yang Nomor Tiga Disini Disini Soalnya Temukan Convergen Dari Sigma N Sama Dengan Mulai Sigma N Sigma Mulai Dari N Sama Dengan N Sampai Taktorial X N Per N Faktorial Solusinya Yaitu P Sama Dengan Limit N Mendekati Taktah Taktah Yaitu Sampai 0 Dan Disini Kita Dapatkan Semua Itu Hasilnya Adalah Convergen Untuk Semua X Selanjutnya Dijelaskan Dijelaskan Oleh Rekan Saya Saya Akan Menjelaskan Sobat 9.7 Di 9.6 Terdapat Masalah Seperti Sigma A X N Dari N Sampai T Hingga Sama Dengan A Per 1 Min X Aksen X Lebih dari Min 1 X Kurang dari 1 Kita Langsung Masuk Ke Teorem A Suppose That X Is Is The Sum Of Power Series On Interval L Yaitu X SX Sigma Sigma ANXN Dari 0 Sampai Tengga Sama Dengan A0 Plus A1X Plus A2X2 Plus A3X3 Plus Dan seterusnya Lalu Lalu Apabila X Itu Interior Dari L S Aksen X Sama Dengan Sigma DX ANXN Dari 0 Sampai Tengga Sama Dengan Sigma ANXN Dari 1 Sampai Tengga Sama Dengan A1 Plus 2A2X Plus 3A3X2 Plus Dan seterusnya Yang kedua Integral X0 STDT Sama Dengan Sigma Integral X0 ANTN DT Dari 0 Sampai Tengga Sama Dengan Sigma AN Per N Plus 1 XN Plus 1 Dari 0 Sampai Tengga Sama Dengan A0X Plus 1 Per 2A 1X2 Plus 1 Per 3 A2X3 Plus 1 Per 4 A3 X4 Plus Dan seterusnya Lalu ke Contoh 1 1 Per 1 Min X Sama Dengan 1 Plus X Plus X Kuadrat Plus X 3 Plus Dan seterusnya Dengan X Lebih Dari Min 1 X Kurang Dari 1 Jadi Jadi Kita Disini Meng Integrate Itu tadi Jadi Integral X 0 1 Per 1 Min T DT Sama Dengan Integral X 0 1 DT Plus Integral X 0 T DT Plus Integral X 0 T Kuadrat DT Plus Dan seterusnya Min Len 1 Min X Sama Dengan X Plus X Kuadrat Per 2 Plus X 3 Per 3 Plus Dan seterusnya Yang X Lebih Min 1 Kurang Dari 1 Apabila Kita Mengganti X Min X Jadi Len 1 Plus X Sama Dengan X Min X Kuadrat Per 2 X Pangkat 3 Per 3 X 4 Min X 4 Per 4 Plus Dan seterusnya Halo Contra 2 Ada Tan Min 1 Tan Pangkat Min 1 X Sama Dengan Integral X 0 1 Per 1 Plus T T Kuadrat T Di Geometrik Series 1 Per 1 Min X Kita Ganti X Menjadi Min T Kuadrat Lalu Lalu Menjadi 1 Per 1 Plus T Kuadrat Sama 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 1 Min T Kuadrat Plus T Pangkat 4 Min T Pangkat 6 Plus Dan seterusnya Yang Yang ini Tan Min 1 X Sama Dengan Integral X 0 1 Min T Kuadrat Plus T Pangkat 4 Min T Pangkat 6 Plus Dan seterusnya DT Jadinya Tan Min 1 X Sama Dengan X Min X Pangkat 3 Per 3 Plus X Pangkat 5 Per 5 Min X Pangkat 7 Per 7 Tambah Dan seterusnya Lalu Contoh 3 Formula Dari Penjumlahan S X Sama Dengan 1 Plus X Plus X Pangkat 2 Per 2 Faktorial Plus 3 Plus X Pangkat 3 Per 3 3 Faktorial Lalu Lalu Jadi Seperti E Pangkat X Sama Dengan 1 Plus X Plus X Kuadrat Per 2 Faktorial Plus X Pangkat 3 Per 3 Faktorial Contoh 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 Substitusi Min X Kuadrat Untuk X Di E Pangkat X E Pangkat Min X Kuadrat Sama Dengan 1 Min X Kuadrat Plus X Pangkat 4 Per 2 Faktorial Minus X Pangkat 6 Per 3 Faktorial Contoh 5 Ada 0 Plus X Min X Kuadrat Per 2 Plus X Pangkat 3 Per 3 Min X Pangkat 4 Per 4 Dan Ada 1 Plus X Plus X Pangkat 2 Per 2 Faktorial Plus X Pangkat 3 Per 3 Faktorial Plus X Pangkat 4 Per 4 Faktorial Jadi 0 Plus 0 Tambah 1 X Plus 0 Tambah 1 Min Setengah X Kuadrat Plus 0 Plus 1 Per 2 Faktorial Min Setengah Plus Per 3 X Pangkat 3 Ditambah 0 Plus 1 Per 3 Faktorial Minus 1 Per 2 Faktorial Kali 2 Plus Sepertiga Min Seperti 4 X Pangkat 4 Sama Dengan 0 Plus X Plus Tengah X Kuadrat Plus Sepertiga X Pangkat 3 Plus 0 Kali X Pangkat 4 Jadi itu Tadi Dijabarkan Seperti Seperti Tentang 6 Find The Power Series For It's Min 1 X Jadi EU Sama Dengan 1 Plus U Plus U Kuadrat Per 2 Faktorial Plus U Bangkat 3 Per 3 Faktorial Plus U Pangkat 4 Per 4 Faktorial Jadi E Pangkat Tan Min 1 X Sama Dengan 1 Plus Tan Min 1 X Plus Tan Min 1 X Pangkat 2 Per 2 Faktorial Plus Tan Min 1 X Pangkat 3 Per 3 Faktorial Plus Tan Min 1 X Pangkat 4 Per 4 Faktorial Lalu Kita Substitusikan Tan Min 1 X Ke Contoh 2 Jadinya Seperti Ini E Tan Pangkat Tan Min 1 X Nama Dengan 1 Plus Pada Subab 98 Saya Akan Menjelaskan Taylor And Glowen Series Disini Terdapat F X Sama Dengan C 0 Plus C 1 X Min A Plus C 2 X Min A Padat Plus C 3 X Min A 2 3 Plus 11 X Lalu Ada Teoren 97 97 97 A X 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 C4 X min A 3 plus dan seterusnya yang F double aksen X sama dengan 2! C2 plus 3! C3 X min A plus 4 kali C3 C4 X min A 2 plus dan seterusnya lalu F triple aksen X sama dengan 3! C3 plus 4! C4 X min A plus 5 kali 4 kali 3! C5 X min A 2 plus dan seterusnya lalu kita seperti itu C3 dan X sama dengan A C0 sama dengan F A C1 sama dengan F aksen A C2 sama dengan F double aksen A per 2! C3 sama dengan F triple aksen A per 3! jadi jadi Cn sama dengan Fn kali A per n! jadi temukan room seperti ini lalu pada teorema A terdapat Fx sama dengan C0 plus C1 X min A plus C2 X min A paka 2 plus C3 X min A paka 3! apabila X ini interval dari A maka Cn sama dengan Fn A per n paka 3! lalu lalu ada teorema B terdapat Fx sama dengan F A plus F aksen A kali X min A X min A plus F n A per 2! kali X min A paka 2! ditambah dan seterusnya lalu ditambah ditambah hingga Fn A per n faktorial X min A paka 3! n plus Rn X jadi Rn X sama dengan F pangkat n plus 1 C per n plus 1 faktorial kali X min A n plus 1 bukan formula seperti ini cara kita seperti ini dapat R 4! X sama dengan Fx min A A min F vaksin A kali X min A min Fn A per 2! faktorial X n A kuadrat min F m F F berkelasen pra per 3! faktorial kali X min A wangkat 3! minus F 4! A per 4! faktorial kali X min A wangkat 4! lalu kita pikir X term hanya itu konstan ke kata lalu kita menyebabkan confusion G I L G T sama dengan Fx min Ft min F' t kali X min T min F12 F1 X min T kuadrat per 2! min F per kata T X min T per 3! per 3! F1 minus Fn T X min T x angkat 4! per 4! min R 4! X X T pangkat 5! per X A pangkat 5! jadi GX sama dengan 0! G A sama dengan Fx min F A min F A X min A minus F double A kali X min A kuadrat per 2! minus F per kata A kali X min A pangkat 3! per 3! minus F 4! A kali X min A pangkat 4! per 4! minus R 4! X X min A pangkat 5! per X min A pangkat 5! jadi sama dengan R 4! X min R 4! X sama dengan 0! Since A and X R points in X probably that Kr sama dengan X sama dengan null we can apply the main value theorem for derivative. There exists therefore a real number C between A and X such that G as and C sama dengan null to obtain the derivative of G you must repeatedly apply the protocol G X T sama dengan 0! min F T min 1 plus X min T F double T kurang 1 per 2 F double F double T 2 X min T min 1 plus X min T min min 1 T min T min T min T D dikurangi lagi 1 min dikurangi 1 per 4 faktorial R 4 T X x min T 3 x min 1 plus X min T x min t min F 5 t lalu dikurangi R 4 x 5 x min t x min 1 x min a 5 lalu hasilnya min 1 per 4 x min t 4 f t plus ini r 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 jadi seperti itu bisa jadi seperti ini 1 per 4 tutorial X min C pangkat 4 F5C sama dengan 5 R 4 X X min C pangkat 4 per X min A pangkat 5 jadi R4 X F5 F5C per 5 tutorial kali X min X min A di Taylor's Theorema teori Taylor itu ada interval A min R atau A plus R F F A plus F a kali X min A plus F 12 A per 2 faktorial kali X min A pangkat 2 plus F triple faktorial A per 3 faktorial dikali X min A pangkat 3 represent the function F on interval A min R A plus R if and only if limit N mendekati Rnx sama dengan 0 di mana Rnx ini merupakan reminder dari contoh 1 Fx sama dengan Zin X F aksen X sama dengan cos X F double aksen X sama dengan min Zin X F F aksen X sama dengan min cos X F pangkat 4 X sama dengan C X F 0 sama dengan 0 F aksen 0 sama dengan 1 F double aksen 0 sama dengan 0 F triple aksen 0 sama dengan 1 F 4 0 sama dengan 0 di Sin X sama dengan X min X pangkat 3 per 3 factorial plus X pangkat 5 per 5 factorial min X pangkat 7 per 7 factorial and this is valid for all X provide we can show that limit N mendekati Rnx sama dengan limit N mendekati ingga F N F pangkat N per 1 C per N plus 1 factorial X N plus 1 sama dengan 0 jadi F pangkat N plus 1 X sama dengan cos X atau F N plus 1 X sama dengan Sin X jadi Rnx kurang dari sama dengan X X pangkat N plus 1 per N plus 1 factorial but limit N negatif saingga X per N tutorial sama dengan 0 for all X since X N per N factorial is the N term of conversion series di section 96 yang tadi diselesaikan lalu di contoh 2 terdapat plus X sama dengan 1 minus X pangkat 2 per 2 factorial plus X pangkat 4 per 4 factorial minus X pangkat 6 per 6 factorial contoh 3 ada Fx sama dengan plus X itu 2 cara yang berbeda ada 2 cara yang berbeda 5 X Fx sama dengan plus X Fx sama dengan sin Hx F12 X sama dengan plus X F triple x sama dengan sin Hx F0 sama dengan 1 Fx 0 sama dengan 0 F2 0 sama dengan 1 F12 0 sama dengan 0 Y cos Hx sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 factorial plus X plus X plus X 4 per 4 factorial plus X 6 per 6 factorial provided we can show that n bisa kita hingga Rn X sama dengan 0 untuk semua X X kita coba yang X kurang dari apabila X kurang dari B kurang dari sama dengan B jadi pas X sama dengan E pangkat X plus E pangkat min X 2 kurang dari sama dengan E pangkat X per 2 plus E pangkat min X per 2 kurang dari sama dengan E pangkat B per 2 plus E pangkat B per 2 sama dengan E pangkat B lalu metode kedua X sama dengan E pangkat X plus E pangkat min X per 2 jadi E pangkat X sama dengan 1 plus X plus X pangkat 2 per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus X plus X pangkat 4 per 4 faktorial lalu E pangkat min X sama dengan 1 min X plus X kuadrat per 2 faktorial min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial lalu contoh 4 ada sin H X sound yang X plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial plus X pangkat 7 per 7 faktorial we are all familiar with the binomial formula yaitu 1 plus X pangkat P sama dengan 1 plus P1 X plus P2 X kuadrat hingga P P X pangkat P gimana P K sama dengan P faktorial per K faktorial dalam kurung P min k faktorial sama dengan P kali P min 1 P min 2 hingga P min K plus 1 per K faktorial P sama dengan P kali P min 1 P min 2 hingga P min K plus 1 K faktorial lalu P K makes sense for any real number P provided that K is a positive integer of course if P is a positive integer then our new divin 07 P faktorial per k faktorial P min k faktorial k buktikan Fx sama dengan 1 plus x p f x sama dengan 1 plus x p f x sama dengan p 1 plus x pangkat p min 1 f double x sama dengan p kali p min 1 1 plus x p p min 2 f double a x sama dengan p kali p min 1 kali min 2 kali 1 plus x p min 3 f 0 1 f x p f 12 0 sama dengan p p min 1 f 0 sama dengan p p min 1 kali min 2 contoh 5 1 plus x p min 2 sama dengan 1 plus min 2 x ditambah min 2 plus min 3 per 2 f x plus min 2 min 3 min 4 per 3 f x p 3 ditambah sama dengan 1 min 2 x plus 3 x p min 4 x p 3 jadinya 1 min x p min 2 sama dengan 1 plus 2 x plus 3 x kawadrat plus 4 x p 3 untuk 6 represent akar 1 plus x untuk x kurang dari 1 teorem g 1 plus x p setengah sama dengan 1 plus setengah x plus setengah min setengah per 2 faktorial x kawadrat plus setengah min setengah min 3 per 2 per 3 faktorial x pangkat 3 ditambah setengah min setengah min 3 per 2 min 5 per 2 per 4 kawadrat kali x pangkat 4 hingga seterusnya sama dengan 1 plus setengah x min 1 per 8 x kawadrat plus 1 per 16 x pangkat 3 min 5 per 28 x pangkat 4 seterusnya apabila 0,1 kurang dari 1 kita dapat 1 1 sama dengan 1 plus 0,1 pangkat 2 pangkat setengah sama dengan 1 plus 0,1 per 2 minus 0,01 per 16 minus 5 kali 0,001 per 18 hingga seterusnya hasilnya 1,048 apa 1 setelah 7 integral batas 0,4 plus 0 akar 1 plus x 4 dx so isinya akar 1 plus 4 sama dengan 1 plus setengah x 4 minus 1 per 8 x 8 plus 16 x 21 minus 5 per 18 x maka 16 artinya integral 0 maka 0 dari 1 plus x 4 dx sama dengan dan sekarang kita akan masuk ke supab 9 di 9 yaitu peneksiran taylor menjadi fungsi dan di persamaan taylor menjadi fungsi ini kita dibagi menjadi 2 yaitu the taylor polynomial of order 1 atau taylor polynomial dengan order 1 yang memiliki persamaan t1 x sama dengan fa tambah fa kesen a dikali dalam burung x min a kemudian terdapat contoh yaitu temukan t1 x berdasarkan a1 untuk fx sama dengan len x menggunakan penaksiran len 0,9 dan len 1,5 dan solusinya ialah fx sama dengan 6 x f aksen x sama dengan 1 per x kemudian diisi dengan f1 sama dengan 0 f aksen x sama dengan 1 lalu dijadikan p1 x sama dengan 0 tambah 1 dikali x min 1 sama dengan x min 1 kemudian len x adalah isomorphic ke x min 1 len 0,9 isomorphic ke 0,9 min 1 sama dengan min 0,1 dan 1,5 adalah isomorphic ke 1,5 min 1 sama dengan 0,5 kemudian dilanjutkan dengan the Taylor polynomial of order n atau polynomial Taylor dengan order n dan disini terdapat persamaan P2x sama dengan f a tambah f aksen a dikali x min a ditambah f pangkat n dikali a per 2 dikali x min a kuadrat The Taylor polynomial of order n based at a ialah polynomial Taylor dengan order n yang berbasis di a memiliki persamaan sebagai berikut P n x sama dengan f a tambah f a dikali x min a ditambah f pangkat n dikali a per 2 faktorial dikali x min a kuadrat ditambah f pangkat n dikali a per n faktorial dikali x min a pangkat n disini terdapat contoh ditemukan P2 x berdasarkan a sama dengan 1 untuk f x sama dengan x menggunakan penaksiran n 0,9 dan len 1,5 jadi solusinya adalah f terdapat persamaan yaitu f x sama dengan len x dan f aksen x sama dengan 1 per x f double aksen x sama dengan min 1 per x kuadrat dan juga f 1 sama dengan 0 f aksen 1 sama dengan 1 dan f double aksen 1 sama dengan min 1 jadi P2 x sama dengan 0 ditambah 1 dikali dalam kurung x min 1 min setengah dikali x min 1 kuadrat sehingga menjadikan len x adalah isomorphic ke x min 1 min setengah dikali x min 1 kuadrat dan len 0,9 adalah isomorphic ke 0,9 min 1 min setengah dikali 0,9 min 1 kuadrat sama dengan min 0,1050 dan len 1,5 adalah isomorphic ke 1,5 min 1 min setengah dikali 1,5 min 1 kuadrat sehingga menjadi 0,3750 selanjutnya kita masuk ke Macleurian polinomial atau polinomial Macleurin ketika A sama dengan 0 polinomial Taylor berorder N disederhanakan menjadi polinomial Macleurin berorder N yang memberikan perkiraan berguna khususnya di dekat x sama dengan 0 selanjutnya terdapat contoh yaitu temukan polinomial Macleurin dengan order N untuk E 0,2 dan cos 0,2 menggunakan N sama dengan 4 jawabannya ialah EX adalah isoformic ke 1 tambah X tambah 1 per 2 faktorial dikali X kuadrat ditambah 1 per 3 faktorial X pangkat 3 ditambah 1 per 4 faktorial dikali X tambah 4 sampai dengan 1 per N faktorial dikali X faktorial kemudian cos X adalah isoformic ke 1 min 1 per 2 faktorial dikali X kuadrat ditambah 1 per 4 faktorial dikali X 4 min sampai dengan ditambah min 1 pangkat N per 2 dikali 1 per N faktorial dikali X per N kemudian menggunakan N sama dengan 4 dan X sama dengan 0,2 menjadi E pangkat 0,2 faktor adalah isoformic ke 1 ditambah 0,2 tambah 0,2 kuadrat per 2 ditambah 0,2 pangkat 3 per 6 ditambah 0,2 pangkat 4 per 24 sehingga hasilnya ialah 1,2214 ribu kemudian kemudian 0,2 adalah isoformic ke 1 min 0,2 kuadrat per 2 ditambah 0,2 pangkat tepat per 24 sehingga hasilnya yang 0,98 00 667 kemudian ialah kesalahan dalam metode pada bagian 9.8 terdapat formula untuk kesalahan yang mendekati fungsinya dengan polinomial tellernya rumus teller dengan cisa adalah fx sama dengan f a tambah f a dikali x min a ditambah f per 2 faktorial dikali x min a kuadrat ditambah sampai dengan f n dikali a per n faktorial dikali x min an ditambah r n x sehingga menghasilkan p n x ditambah r n x rum kesalahan atau reminder pada r n x diberikan ke r n x sama dengan f n plus 1 dikali c per n plus 1 faktorial dikali x min a pangkat n plus 1 dimana c ini adalah bilangan real diantara a dan x kemudian terdapat contoh penaksiran e pangkat 0,8 dan kesalahan kurang dari 0,001 dan solusinya yalah yalah untuk f x sama dengan e x bisa dikerjakan dengan r n x sama dengan f pangkat n plus 1 dikali c dimana c tadi yalah bilangan real diantara a dan x per n tambah 1 faktorial dikali x pangkat n plus 1 sama dengan e pangkat c per n plus 1 faktorial dikali x pangkat n plus 1 dan untuk 0,8 ya kita masukkan rn 0,8 sama dengan e c per n plus 1 faktorial dikali 0,8 pangkat n plus 1 dan sekarang untuk c kurang dari 0,8 dan c lebih dari 0 tujuan kita adalah memilih n yang cukup besar sehingga mutlak rn 0,8 kurang dari 0,001 sekarang untuk e 0,8 kurang dari 3 dan e 0,8 lebih dari ec dan 0,8 pangkat n plus 1 kurang dari 1 pangkat n plus 1 sehingga rn putlak rn kali 0,8 kurang dari 3 kali 1 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dan hasilnya 3 per n plus 1 faktorial dan mudah untuk kita melakukan cek bahwa 3 per n plus 1 faktorial kurang dari 0,001 di saat n lebih dari sama dengan 6 dan dengan demikian kita bisa mendapatkan akurasi yang kita inginkan dengan menggunakan polinomial McLaurin order 6 yang dimana e 0 e pangkat 0,8 adalah isoformic ke 1 plus 0,8 tambah 0,8 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 0,8 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 0,8 pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 0,8 pangkat 5 per 5 faktorial ditambah 0,8 pangkat 6 per 6 faktorial sehingga menghasilkan angka 2,225 4948 untuk penjumlahan ini dan yang terakhir ialah useful tools for bonding atau tools berguna untuk membatasi mutlak R N nah disini terdapat tool yang berguna untuk pertidaksamaan segitiga yaitu mutlak A kurang lebih B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B kemudian terdapat contoh jika C diketahui 2,4 berikan pembatas untuk nilai maksimal dari mutlak C kuadrat mensin C per C solusinya yalah mutlak C kuadrat mensin C per C sama dengan mutlak C kuadrat mensin C per mutlak C kurang dari sama dengan mutlak C kuadrat ditambah mutlak sin C per C kurang dari sama dengan 4 kuadrat ditambah 1 per 2 sehingga hasilnya 8,5 pembatas berbeda dan yang lebih baik yalah mutlak C kuadrat mensin C per C sama dengan mutlak C mensin C per C kurang dari sama dengan mutlak C ditambah mutlak sin C per C kurang dari sama dengan 4 tambah setengah sama dengan 4,5 selamat selamat menikmati